Jadi hari ini kita menjalankan kegiatan baru, program baru dari Puskesmas itu namanya Pujasera. Pujasera itu ada kepanjangannya, Pujasera itu jadi Puskesmas Jalan-Jalan Sambangi Masyarakat. Nah, apa aja program yang dijalani di Pujasera ini ada beberapa kegiatan kita itu antara lain menegakkan pelayanan kita ke masyarakat. Jadi masyarakat itu yang ada terpendala pendaraan, jarak ke Puskesmas yang lumayan jauh itu kita dekatkan. Nah, jadi kita ke pemangku-pemangku, tiap pekon, insya Allah dari 10 pekon yang ada di wilayah kerja Puskesmas BNS ini insya Allah semua pemangku nanti kebagian. Nah, setiap bulan itu kita, 10 pekon itu kita sambangin 1 pemangku. Kegiatannya itu ada penyuluhan tentang penyakit, terus ada penyuluhan tentang BPJS karena beberapa masyarakat ini ada yang belum tahu prosedur BPJS itu bagaimana, terus ngurusnya kalau mati, nah itu nanti bisa ditanyakan di kegiatan Pujasera kita ini. Selain itu, kita juga ada pemeriksaan dan pengobatan gratis. Jadi nanti misalkan ada keluhan dari masyarakat, bisa diobati di sini, kita juga kasih obat. Jadi untuk ini, tiap desa keliling Pak ya? Iya. Maaf Pak, teman-mampak siapa? Saya dengan Dr. Yonanda Adityo. Oh iya, terima kasih Pak ya. Yuk, sama-sama. Yuk. Program baru yang dimiliki Puskesmas BNS, yaitu Pujasera yang artinya Puskesmas Jalan-Jalan Sambangi Masyarakat, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Ada beberapa kegiatan yang ada pada Pujasera, antara lain pendekatan terhadap masyarakat, seperti masalah masyarakat yang terkendala kendaraan jarak antara rumah ke Puskesmas. Cukup jauh itu kita akan ke pemangku-pemangku di setiap pekon dan di 10 pekon itu kita akan gilir untuk mendatangi ke setiap pemangku. Kita akan berikan penyuluhan tentang BPJS prosedur, dan apa kegunaan BPJS agar masyarakat mengerti. Selain itu kita juga ada pengobatan gratis Fusen Translife TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!